Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sekarang Semua duduk manis Buka kupingnya yang lebar Dan kita minta pertolongan Tuhan Supaya kita dapat buku Sekarang kita nyanyi sama-sama Aku ingin dengar cerita Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku selamanya Kita tangan tutup manis Tuhan Yesus yang baik Sekarang kami akan bersama mendengarkan firman Tuhan Akhirnya Tuhan yang tolong Supaya kami boleh dapat mengerti Dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Tuhan Yesus Amin Halo adik-adik Apakah adik-adik siap mendengarkan storytelling hari ini? Wah adik-adik hebat Adik-adik duduk yang manis ya Dan dengarkan cerita kakak Cerita hari ini diambil dari kejadian 6 Ayat 5 sampai 21 Kakak ulangi ya Kejadian 6 Ayat 5 sampai 21 Nanti adik-adik juga dapat membaca ayat ini di rumah bersama papa dan mama Adik-adik coba tebak kakak punya gambar apa ya Betul kakak punya gambar burung Adik-adik coba hitung Ada berapa burung dalam gambar kakak? Satu Dua Ada tiga burung Mereka tidak punya kandang adik-adik Mereka hidupnya terbang dari satu tempat ke tempat lainnya Tapi luar biasanya adik-adik Meskipun burung burung tersebut tidak punya burung-burung tersebut tidak punya kandang dan mereka terbang dari satu tempat ke tempat lainnya Tapi mereka tidak punya kandang dan mereka tetap dapat makan Menurut adik-adik siapa yang memberi makan burung-burung tersebut? Betul adik-adik Tuhan lah yang memberi makan burung-burung tersebut sehingga burung-burung tersebut tidak pernah kelamparan Tuhan memelihara burung-burung tersebut setiap hari Tapi ternyata adik-adik bukan cuma burung-burung saja loh yang hidupnya dipelihara oleh Tuhan Ternyata Tuhan pun memelihara tumbuh-tumbuhan Tuhan memelihara bunga-bunga Tuhan memelihara kakak Tuhan memelihara papa dan mama Tuhan juga memelihara adik-adik Tuhan memelihara setiap orang Hebat ya Tuhan kita adik-adik Nah hari ini kakak juga akan bercerita tentang seorang bapak yang hidupnya dipelihara oleh Tuhan Bapak tersebut bernama Bapak Nuh Siapa adik-adik? Betul Bapak Nuh Bapak Nuh dan keluarganya disayang Tuhan adik-adik Mereka dipelihara oleh Tuhan Bapak Nuh adalah seorang bapak yang taat adik-adik Meskipun orang-orang di sekitarnya tidak taat Tapi Bapak Nuh dan keluarganya tetap hidup taat pada Tuhan Nah melihat orang-orang yang tidak taat di sekitar Bapak Nuh Tuhan sedih adik-adik Tuhan mau menegur orang-orang yang tidak taat tersebut dengan mendatangkan air bah Adik-adik tahu air bah itu apa? Air bah itu adalah banjir yang sangat besar Hanya orang-orang yang hidupnya taat kepada Tuhan yang dapat selamat dari air bah tersebut Nah pada suatu hari Tuhan memerintahkan Bapak Nuh untuk membuat kapal Kapalnya bukan kapal yang kecil adik-adik Kapalnya kapal yang sangat besar Yang dinamakan bah terat Tuh lihat adik-adik Besar sekali ya bah terat tersebut ya Dapat menampung banyak orang Kenapa kira-kira adik-adik Tuhan memerintahkan Bapak Nuh untuk membuat bah terat yang sangat besar Ternyata adik-adik Bah terat tersebut dibuat sangat besar Supaya Bapak Nuh dan keluarganya dapat masuk ke dalam bah terat tersebut Tuh adik-adik lihat Bapak Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bah terat Tapi ternyata adik-adik Bukan cuma Bapak Nuh dan keluarganya yang diperintahkan oleh Tuhan untuk masuk ke dalam bah terat Ternyata Tuhan memerintahkan Bapak Nuh untuk mengajak binatang-binatang juga Adik-adik coba lihat binatang apa saja yang diajak oleh Bapak Nuh Wah ada macan adik-adik Kita lihat lagi Ada jerapan Binatang apa lagi ya? Burung Wah ternyata banyak ya adik-adik Bapak Nuh dan keluarganya beserta banyak binatang masuk ke dalam bah terat Nah ketika mereka masuk ke dalam bah terat Mereka selamat dari air bah yang dikirimkan oleh Tuhan Selamat di dalam bah terat Tuhan juga memelihara hidup mereka Mereka tidak pernah kelaparan Di dalam merebah terat Mereka tetap dapat makan karena Tuhan memelihara hidup mereka Dan menjaga mereka dari air bah yang sangat besar Hebat ya adik-adik Tuhan Tuhan menjaga dan memelihara Bapak Nuh beserta keluarganya Nah adik-adik sama seperti Tuhan memelihara hidup Bapak Nuh dan keluarganya Tuhan juga memelihara hidup kita Tuhan memelihara hidup kakak dan Tuhan juga memelihara hidup adik-adik Banyak loh adik-adik contoh pemeliharaan Tuhan dalam hidup adik-adik Contoh adik-adik bisa makan yang enak Itu juga contoh pemeliharaan Tuhan dalam hidup adik-adik Adik-adik bisa sekolah Itu juga contoh pemeliharaan Tuhan dalam hidup adik-adik Dan adik-adik punya Bapak dan Mama yang sayang kepada adik-adik Itu juga contoh pemeliharaan Tuhan dalam hidup adik-adik Banyak ya adik-adik contohnya Karena Tuhan sayang pada adik-adik Maka Tuhan pun akan memelihara hidup adik-adik Nah adik-adik karena Tuhan sudah memelihara hidup adik-adik Maka sebagai bentuk ucapan syukur Adik-adik harus hidup taat kepada Tuhan Adik-adik juga harus mau menolong orang-orang yang membutuhkan Contoh kalau adik-adik lihat Papa dan Mama kesulitan untuk membawa barang Adik-adik bisa menolong Papa dan Mama dengan membawakannya Atau kalau adik-adik lihat adik-adik yang paling kecil Adik-adik punya adik-adik dan adiknya kesulitan mengerjakan tugas Adik-adik juga bisa membantunya Atau kalau adik-adik lihat teman adik-adik kelaparan Tidak punya makanan Adik-adik punya roti Adik-adik juga bisa membagi roti adik-adik kepada teman adik-adik Nah itu dia adik-adik contohnya Karena Tuhan sudah memelihara hidup adik-adik Maka sebagai ucapan syukur Adik-adik juga harus mau hidup taat Dan menolong semua orang yang membutuhkan pertolongan adik-adik Bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik siap menjadi anak-anak yang mau menolong orang lain? Kakak yakin pasti bisa Karena Tuhan sudah menolong dan memelihara hidup adik-adik Tuhan juga pasti akan menolong adik-adik Supaya dapat menjadi anak-anak yang taat Dan paling menolong satu dengan yang lain Nah untuk menutup cerita kata hari ini Kakak punya ayat hapalan loh Adik-adik nanti bersama papa dan mama menghapalkan juga ya Sebab aku bersyukur lagi kepadanya Penolongku dan Allah Sebab aku bersyukur lagi kepadanya Penolongku dan Allah Nah setian cerita dari kakak adik-adik Sampai berjumpa minggu depan ya Tuhan memberkati Dadah Loh sudah selesai ceritanya Cerita tadi cerita kesempatan kali ini ya dari kecil Ada kapalnya bapak Nuh Ada binatang-binatang Ada pelangi Dan yang paling penting Ada pemeliharaan Tuhan Tuhan yang pelihara Bapak Nuh Juga yang pelihara kita sendiri Kita punya satu lagu lagi Burung pipit tidak menanam Tapi Tuhan berimungkan Dan yang paling penting Terlebih laf Dan yang paling penting Dan yang paling penting Tidak menanam Tidak menanam Tapi Tuhan berimungkan Tuhan berimungkan Tuhan berimungkan Adik-adik sekian dulu story telling kita hari ini Jangan lupa di rumah aja kita harus tetap Pemelihara lingkungan Kita juga yang semangat sekolahnya Jangan lupa juga jaga kesehatan Jaga kebersihan Dan sampai minggu depan Virtual high five Selamat menikmati